Halo Sobat JeepTV! Halo Sobat JeepTV! Gua hari ini sama Bimo, bakal nge-review Hardtop, Bin. Toyota Hardtop. Yoi, spesifikasinya old school banget. Tapi masih dipakai Offroad Extreme sampai sekarang ya, Bin? Gayo Offroad tahun 90-an. Oke Sobat Jeep, jadi ini mobil, punyanya.. Punyanya Offroader Kawakan nih. Udah lama banget Offroad-nya, senior ya, Bin? Senior sekali, saya.. Hormat. Hormat! Yoi, sama beliau. Punyanya Om Rudy Hermawan. Dulu tim balapnya Kesena Offroad. Mungkin kalau teman-teman Offroader yang ikutin kompetisi Offroad, kenal ya, Bin, sama Kesena Offroad ya. Kesena Offroad dari Bogor. Nah, ini punya Om Rudy. Jadi, spesifikasinya ini dibawa sama Om Rudy dari zaman dulu balap ya? Betul. Dari style-nya ya. Speknya Om Rudy zaman dulu kompetisi. Dan, zaman dulu kan bukan kayak sekarang kan yang.. Full tubular. Full tubular atau yang udah racing ya, Bin? Iya. Jadi, kompetisi zaman dulu dengan seadanya part saat itu. Kita di aplikasiin ke FJ40 ini. Dan Om Rudy pakai ini mobil di Offroad yang ekstrim. Betul. Track-nya. Tapi kalau dari hasil resultnya Om Rudy, hasil setelah dipakai Offroad, Bin, ini kerusakannya udah minim nih, Bin. Di track. Mungkin pas kayaknya. Iya, pas. Berarti kalau gue boleh ambil kesimpulan, racikannya udah pas. Nah, racikannya udah pas. Racikannya apaan aja? Kita langsung lihat lebih detail. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Gue mau spill nih. Satu rangkaian produk perawatan kulit, yang bener-bener bikin kulit lebih bersih, segar dan lembab. Kulit terlindungi dari efek buruk paparan senang matahari. Bara Formel. Pertama-tama, gue biasain diri untuk selalu cuci muka. Nah, ini teman-teman. Bara Face Wash. Bara Face Wash ini mengandung bambu charkol, aloe vera, dan chamomile extract. Bahan-bahan ini efektif ngebersihin kulit muka dari debu dan kotoran yang nempel, serta mengurangi minyak berlebih. Antioksidannya mampu ngejaga kulit dari efek buruk akibat paparan senang matahari, dan membuatnya tetap lembab, serta gak bikin kulit iritasi. Setelah cuci muka dengan bara Face Wash, muka gue jadi bersih, lembab, dan terlindungi. Abis bersihin muka, gue selalu langsung membiasakan diri pakai pelembab. Gue pakai ini. Bara Face Cream. Pelembab ini, punya tipe hyaluronic acid, lebih banyak dibanding produk pelembab lainnya. Jadi, bisa dibilang, bara Face Cream ini moisturizer power complex, yang khasiatnya, mampu ngejaga dan ngikat kadar air dalam kulit. Sehingga, kulit gak gampang kering, dan jadi lembab optimal seharian. Bara Face Cream juga mempunyai tekstur yang ringan, cepat menyerap, serta nyaman dipakai. Didukung inovasi mutakhir probiotik serta sunscreen agent, vitamin E, dan aloe vera, bara Face Cream bisa ngurangin kerut, dan mencegah penuhan kulit. Punya efek perlindungan terhadap paparan senang matahari, menangkal radikal bebas, dan lagi-lagi, mencegah iritasi kulit. Habis cuci muka pakai bara Face Wash, gue pakai bara Face Cream. Makanya simple, dan efektif untuk gue yang suka offroad. So, teman-teman Jeep TV, cukup dengan rangkaian produk Bara For Men, kulit muka gue terasa lebih bersih, lembab, dan terlindungi. Kerawat muka dibikin simple aja, bro. Yang penting efektif, pakai skincare khusus cowok. Bara For Men. Kita langsung dari bagian kaki ini, Rir. Iya, paling mencolok. Ini kan yang tadi kita bilang old school. Old school? Om Rudy tuh masih konstruksi kaki-kakinya old school banget, Bim. Masih pakai lip spring. Iya. Pake pair down ya. Pair down. Tapi ini udah di reverse circle-nya. Oh, jadi si circle-nya ke belakang, yang depan fix. Iya, pertimbangannya kalau dibikin begini, kalau mobil udah dipakai ekstrim-ekstrim, kerja berat, lebih kuat ya, Bim. Kalau lagi beradu gitu, si pair itu nggak mundur. Biasanya kalau bracketnya di belakang, lenting kan kalau kehajar di depan. Iya, betul. Dia karena dari bracketnya di depan, kalau kehajar, belakangnya kan main. Main. Sepertinya begitu. Mungkin kalau teman-teman sobat JBL punya. Ada yang pernah ngalamin ngerubah posisinya itu karena apa gitu kan? Iya, bisa di-sharing. Bisa di-sharing. Di kolom komen. Nah, garden juga masih punya punya FJ40, Bim? Bawaannya... HARTOP ini? HARTOP. Iya, bawaannya HARTOP. Habis terkenalnya HARTOP sih. Iya bener. Bawaannya HARTOP. Tapi, dalem-dalemnya udah diganti. Pake aftermarket. Ganti Final Gear ya pasti ya? Final Gear pasti salah satunya. Final Gear pake 488 bukan Ibu? 488 Yukon. 488 Yukon. Terus Astroda juga tadi. Astroda udah aftermarket. Dikit yang romoli. Punyanya Longfield. Longfield. Sama ini. Udah dipasangin airlocker. Iya, HRB. Oke. Jadi. Kalo ngomongin kaki-kaki bawah. Dibiarin begini. Kalo lo gimana, Bim? Lebih suka mobil pake adventure nih? Kita ngomongin adventure ya? Masukutan ya? Masukutan. Masukutan. Lebih seneng mobil konstruksi begini. Atau lo coilover? Kayak sekarang kan yang modern kan coilover gitu. Gue suka gini sih, pair down sih. Pair down? Iya. Lo nggak masalah sama travelnya yang... Enggak. Enggak. Bener sih. Kalo gue juga sebenernya suka pair down. Ngomongin masalah travel, itu tinggal kita beli pair down yang custom kan? Yang lebih panjang apa segala macem. Kayak Amruddin ini kan pair down-nya pake Oldman Emu. Yang... Heavy Duty? Heavy Duty. Terus... Jackbreaker juga ya? Jackbreaker juga masih pake yang foam sale doang. Foam sale. Dan dibikin double. Iya, dibikin double. Tadi lanjut ke potong. Kenapa coilover nggak dipilih? Kalo gue. Kalo coilover itu dipake buat... Masuk-masuk hutan ya. Yang jauh dari pemukiman gitu. Atau jauh dari peradaban. Buat ekspedisi... Eh bukan ekspedisi. Offroad adventure yang... Iya, yang jauh. Kayak lo waktu di Kalimantan yang kelep gitu. Itu saat lo patah si tower shock-nya. Mobil lo pasti langsung ambruk. Udah nggak punya tumbuhan lagi. Salah satu ada yang patah gitu misalnya. Iya kalo ada yang patah. Kalo ini... Tumpuannya juga... Jelas lebih kuat. Karena dia bertumpu di bawah sasis, Ben. Oh gitu. Kalo gue. Masuk akal sih. Tapi kalo... Kaki lo kayaknya mau dikasih kayak gini juga jebol ya. Jebol. Tapi gue masih bisa pulang. Gak-gak ambruk mobilnya. Betul. Betul. Terus kenapa shock-breaker 2, Ben. Shock-breaker 2 kayak jaman-jaman tahun 90-an. Jadi di tahun 90-an itu belum ada coilover. Belum ada... Oristrute. Belum ada kingshock gitu kan. Jaman dulu gue inget. Kalo nggak salah, inget itu... Mobilnya... Pak Ruby. Pak Ruby itu CVI. Nissan Patrol. Shock-breaker-nya banyak banget, Ren. Karena 4 pijik kalo nggak salah satu titik. Satu titik roda 4. Kalo nggak salah. Kalo nggak salah. 4 tuh 16. Ada steering-stir pepoknya total 20. Wah itu shock-breaker semua tuh. Iya. Karena emang... Caman itu belum ada yang kayak sekarang ya. Iya bener. Nah makanya kalo Brody ini juga begitu. Pertimbangannya... Analoginya mungkin ini, Bim. Kalo sekarang shock-breaker itu bisa dicari falving-nya kan. Dumping-nya, ribbon-nya mau seberapa-apa. Bisa di-style shock-breaker sekarang. Bisa di-adjust. 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 Kekerasannya bisa di-adjust. Lu pernah nulis di-adjust. Di-adjust juga bisa ya. Iya di-adjust juga bisa. Nah. Kalo dulu itu nggak bisa kan. Fix. Fix. Lu punya shock-breaker dapetnya... Dumping-nya sekian, ribbon-nya sekian. Kalo kurang dengan mobil bobotnya lebih berat. Terus kita mainnya. Masih terlalu itu? Iya. Tambahin lagi. Tambahin lagi. Jadi ini kurang nih masih ngayun-ngayun. Tambahin lagi. Biar nggak ngayun-ngayun. Mungkin begitu kali ya. Ketimbangannya. Kita lanjut lagi ke body ini. Body oke. Tadi Rindra udah sempet ngajak Sobat Jeep untuk lihat ke bagian body ya. Atau tampilan. Atau tampilan body-nya. Bagian depan dulu Rindra. Iya. Ini bukan body sih. Tapi bagian dari penampilan ya. Iya bagian penampilan. Dengan desain pampernya yang simple nggak macem-macem. Cuma ada bar buat ngelindungin winds. Gigilpin GP50. Apa sih bedanya GP50 sama GP100? 50 itu kalo gua salah jangan dimarahin ya. Motornya satu. Iya bener. Bener nggak sih? Iya. Kalo yang 100 kan double motor. Double motor. Selain single motor, apa lagi? Bedanya sama GP100. Ini pengetahuan juga nih buat temen-temen nih. Oh ini ukuran drum. Bim. Paling gampang tuh ngelihat rollernya nih kalo GP100. Rollernya biasanya lebar nih. Si Fairlite-nya? Iya. Si Fairlite-nya. Karena si drumnya juga lebih lebar. Jauh ya? Iya lebih lebar lah. GP50. Jadi untuk masukin wind apa, sling 40 meter gitu. Cukup. Cukup lega banget. Nih gitu. Ah. Mungkin dari tadi ada yang udah gatel pengen nanya atau ada yang udah komen justru. Kok dekil, kok kotor nggak dicuci gitu kan. Iya. Jawabannya adalah ini mobil baru pulang survei track. Iya jadi mau ada off-road adventure di Sukabumi ya. Mau ada event di Sukabumi ya. Jadi Om Rudy itu salah satu yang buka jalur pake mobil ini. Gitu. Nah ini udah mau berangkat lagi. Gua cegat sama Rindra. Om, gua liput dulu. Belum dicuci, nggak apa-apa. Yang penting bentuknya masih ada mobilnya. Iya. Nah kalo Bodi, gua seneng nih Bim. Kombinasi antara adventure sama mobil kompetisi jaman-jaman tahun 2000-an ya. Iya. Yang udah ada. 2000-an awal. Ada beberapa titik yang berubah. Mungkin kalo Sobat Jeep Detail, posisi fender yang lebih naik. Lebih tinggi. Buat ruangan ban besarnya supaya artikulasinya nggak ganggu. Iya. Terus. Ada yang hilang. Frame kaca ini dipotong bawahnya. Jadi kacanya lebih rendah. Kacanya sama tapi lebih rendah. Iya. Makanya tadi gua bilang ada yang hilang. Si motor viper disitu. Iya. Yang kotak. Ciri khasnya tuh. Ciri khasnya hardtop tuh hilang. Nah. Bergerak ke samping. Lo bisa lihat Rin. Seberapa pendek dia turunnya. Iya. Ini dia, Sobat Jeep. Iya. Kacanya si hardtop ini cuma jadi segini nih. Pendek banget. Udah kayak mobil hotroad. Obroody sempet cerita. Ada sekitar 10 cm-an deh lebih. Itu di choptop. Nah itu makanya gaya modifikasinya. Adventure sama kompetisi. Karena kalau mobil kompetisi tahun 2000-an. Bodinya masih utuh nih. Biasanya muka. Fender samping gitu-gitu. Masih ada identitas ya Bim. Tapi atap mereka udah pipa. Nah kalau ini atapnya masih asli. Cuma udah rendah. Sama kayak mobil balap. Jadi gini Rin. Ini analisa gua ya. Hmm. Kalau lo salah. Ya boleh dikomentar. Atau lo salah lo so tau biarin. Gue ngeliat kayaknya posisi duduknya diturunin. Hmm. Ya kan. Posisi jok diturunin. Jadi headroomnya masih lega. Iya. Nah. Untuk supaya dia lebih pendek. Nggak. Nggak. Nggak tau tinggi ya. Kalau tau tinggi kan. Gampang body roll ya. Gampang tumpah gitu. Iya tumpah. Diturunin. Kan lumayan. Turun 10. Beratnya di atas. Jadi turun. Kebawah semua. Iya. Coakannya lebih tinggi. Jadi bisa lebih pendek gitu. Jadi pede. Soalnya jujur. Gue paling takut. Offroad pake FG40. Gitu. Miring-miring. Gue paling takut. Apaan lagi Bim yang ada di sini ya. Proteksinya apa segala macem. Ini kalau kita ngeliat. Dari ujung fender. Ini semua proteksi nih. Ini bukan fender. Ini ada pipanya nih. Ada pipa dalem ya. Terus kebelakang. Terus lanjut. Atas juga kan. Iya. Nyambung. Exocasenya. Sampai. Buat roof slider. Sekalian sama roof rack. Kalau kita liat. Dari fender. Sama ini nyambung nih Bim. Di dalam ada besinya. Ada. Ada. Ada besi penopang lagi ya. Ban pake apa rin. Ban pelak rin. Bannya ini pake badak ekstrim. Ukurannya 35. 10.5. Udah. Di groove lagi ya. Iya. Udah di cutting nih. Sobat Jif. Jadi. Ada. Ada pattern tambahan nih jadinya. Tapaknya Bim. Hmm. Yang tadi. Yang gede ini. Ini jadi satu gitu nih. Sekarang udah belahannya. Biar lebih ngigit. Katanya Merudi. Ini peleknya bedlock. Kayaknya XT deh ini. Nih. Karena yang berlumpur-lumpur gini. Ke tutup. Iya. XT ya? Bukan cuma lumpur ada nih. Mangga. Bro. Iya juga. Mangga genjek. Kita lanjut ke belakang Bim. Ayo. Lanjut ke bagian belakang. Ini tire hangernya Bim. Dibikin.. Ada 2 engsel. Kirim makanan. Iya. Tapi sebenarnya ini dipatenin nih. Jadi kalau emergency aja lo butuh apa gitu ya. Ngebongkar atau harus buka pintu. Baru dibuka. Baru dibuka. Oke. Tapi ini lebih seringnya sih nggak dibuka nih. Kayaknya kalau ngelihat. Karena semuanya patent tuh. Dibikin 2 engsel. Bukan untuk akses sih. Bukan. Iya. Karena kalau akses kayaknya dari samping sebelah kanan ya. Iya. Di bagian belakang itu ya. Kalau ngelihat nih Sobat Jeep. Cuman aksesnya paling ini dari sini nih. Karena sisanya semua di cargo barrier. Iya di.. Dikasih kerangkeng. Dikasih kerangkeng. Jadi dari depannya ke arah depan sama ke arah samping kiri itu di kerangkeng. Kerangkeng. Jadi akses. Dari sebelah sini. Dari sebelah kanan. Dan di dalam itu ada. Kursi kecil ya. Kursi tambahan. Untuk navigator kedua. Kedua. Tapi kalau kita ngelihat. Lebih peruntukannya lebih kebarang. Lebih kursi kecilnya untuk cadangan soalnya. Disiapin aja. Disiapin. Jadi kalau saat ketiga. Ada tempat duduk. Betul. Sama.. Fiksnya berdua ya Bim kayaknya ya. Gue sering ketemu uploadnya sih. Berdua. Yang di mobil. Yang itu jalan. Kemarin pas kita ketemu di Ciwede kan. Kalau nggak Kang Ian. Kang Ivan. Iya. Itu dia. Berdua. Nah lanjut ke bagian bawah nih. Sobat Jeep. Jadi di bawah. Ini identitas si Land Cruiser. Land Cruiser panjang banget jadinya. Hard top. Gak hilang. FJ40 gak hilang. Masih ada lampunya ini ya. Cuman ini dipasangin guard beam. Cuman dulu juga gitu kan Ren. Iya. Ada yang jual cuman. Apa naik framenya aja. Tinggal di bawah kanan kiri gitu kan. Terus disambung langsung ke. Ini nyambung semua maksudnya. Nyambung? Buat bracketnya Wins. M8000. Dikasih M8000 tuh. Baru pulang survei ya kan. Masih ada semuanya. Kalau mobil survei itu paling khas. Paling gampang nyiriinnya. Banyak-banyak daun ya. Banyak daun. Karena baru ngebuka. Buka jalur. Jadi masih banyak daun. Jadi tanaman liarnya ke bawah semua. Sakal masih disini ada ember. Iya. Nah itu lucu tuh. Yang lu. Yang lu. Pegang-pegang ini. Pegang-pegang ini. Itu keranjang buat barang-barang kotor sih. Barang-barang kotor jadi. Jadi. Saat kita ketemu Amrudih pun. Itu ada. Ya. Buat. Sampah. Strap kotor. Apa semua kotor disini semua. Iya. Di dalam tetep. Persih. Kalau kita ngomongin kaki-kaki bawah belakang. Oh iya. Ada beda apa. Tadi gue. Ngelihat. Yang paling jelas sih ada. Double juga shock breakernya. Oh iya shock breakernya. Oh iya shock breakernya double. Oh menemu juga. Satunya lagi. Gue nggak tahu tuh kayaknya. Punya Rengler JK. Bawaannya. Ah deh. Lihat. Lihat dari. Apa diameternya. Iya. Jadi depan belakang tuh. Oh udah dipakein disc brake. Sorry. Sorry gue potong. Udah dipakein disc brake. Oh iya. Dari custom. Sama ini. Gardannya pake yang FJ40 yang full floating. Oh gitu. Wah. Nemu aja. Abrody. Nemu aja. Eh. Sorry gue potong. Ya sebajib ya. Kenapa lu nggak mau pake. Coil over shock. Kalau lagi. Offroad adventure. Kan banyak tuh. Iya bener. Temen-temen kan banyak sekarang yang pake coil over ya. Kalau tadi kan gue udah sempet bilang. Salah satunya itu. Tower shocknya kalau patah. Kita mobilnya ambruk. Cool. Kalau di belakang itu juga. Menurut. Rida anaknya Amroody. Iya. Itu sering banget. Arm. Belakangnya juga bengkok Bim. Kalau. Kalau. Pake furling nggak tangan nih. Nah pake furling. Biasanya kan kalau coil over itu. Kaki belakangnya furling nih. Haa. Furling arm. Nah saat furlingnya rusak. Bengkok. Itu tuh si shock breaker juga ikutan bengkok. Ke bawah ya. Ke bawah. Nah begitu shock breaker itu bengkok Sobat Jeep. Udah nggak bisa pake coil over. Begitu lu cabut. Mobil lu berjadinya pake apaan? Udah nggak punya. Nggak punya tumbuhan lagi. Kan shock breaker sama par semua. Betul. Bertumbuh di satu tempat. Paling aman. Kalau. Offload sama Rindra. Jangan pake mobil coil over. Udah itu aja. Nggak Sobat Jeep. Nah kalau ini. Kalau coil spring atau lift spring. Saat dia rusak bengkok. Armnya. Dia tuh masih punya tumbuhan di parnya Bim. Katakanlah ini bengkok. Shock breakernya sampe bengkok. Ya. Tapi par ini masih bertumpu disini. Paling nggak mobil bisa pulang. Masih ada yang berdiriin mobil gitu ya. Coil spring kayak gitu kan. Jadi kembali lagi ke Sobat Jeep. Mau gaya konvensional atau yang udah advance. Iya. Lanjutin. Yuk lanjut. Di dalam interiornya Bim. Gue kalau ngeliat nih. Kayak steernya masih original. Terus speedometernya masih original. Ada kombinasi sama modernnya sedikit nih. Kayak jok. Ini kan udah pake Mastercraft. Mastercraft Baja RS. Ini sih nyaman banget nih. Yoi. Berapa hari juga duduk disini nyaman. Bener. Jadi kombinasi jadul sama modernnya tetap ada di beberapa bagian ya. Betul. Dan ini biarpun udah di chop top. Nggak. Jauh loh nih. Gue. Sejengkel lebih. Kepalanya jauh. Dan karena kacanya turun. Pandangan ke depannya jadi lebih gede ya. Nggak keganggu. Nggak keganggu. Karena dia bukan merubah kacanya. Nggak kayak yang samping nih. Kalau pintu samping kan kacanya dipotong. Kayak naik VB ya? Iya. Kodo kan kayaknya ke sekilas cuma segini dibentukin. Iya. Ini kenapa headroomnya gede? Karena si lantainya kan tadi tempat joknya di... Terendahin kan? Turunin. Turunin. Jadi ya posisi duduknya lebih rendah. Enak nih. Enak. Yang gue juga penasaran ke bagian mesinnya. Bagian mesinnya. Karena kita belum tahu mesinnya apa nih. Aish. Wah mesinnya. Halo. Apa yuk? Mesinnya yang pasti diesel. Diesel yang pasti intercooler. Iya pasti intercooler. Yang pasti turbo. Iya pasti turbo. Yang pasti turbo. Iya pasti turbo. Kalau dulu. Kalau... Mungkin kalau teman-teman dulu pakai FJ. Kayaknya jadul-jadul. Masih pakai mesin 2F nya. Tuh. Tapi kalau sekarang. Ngikutin eranya karena... Kalau kita... Off-road sekarang itu nggak kayak yang dulu kan. Kalau dulu tuh mungkin nggak sampai 2 minggu gitu. Om Rudy udah nyiapin ini mobilnya buat off-road. Expedisi Bim. Kalau sekarang bisa berminggu-minggu ya? Bisa berminggu-minggu. Bisa 2 minggu. Nah kebayang kan kalau pakai mesin 2F. Low off-road sehari 2 hari aja udah ngabisin jutaan rupiah buat bensin. Kalau pakai diesel kan. Jauh lebih murah. Apalagi konvensional ya Bim. Nah tadi Om Rudy juga sempat cerita kalau... Survei kemarin 3 hari itu habis 150 ribu. 150 ribu. Itu masih bisa bensin. Bensin buat bahan bakar. 3 hari udah 1,5 juta kali. Ini pakai mesinnya apa Ren? Ini pakai mesinnya Hino Dutro. Dutro ya? Iya, Dutro. Jadi teman-teman di kalangan C, kalangan. Para pecinta off-road gitu yang suka mesin diesel pasti tahu dengan mesin Dutro. Spesifikasi mesinnya Bim. Ini kalau Hino Dutro, berapa cc sih? Gua tuh nggak paham sebenarnya. Gua ingetnya 4 ribu. 4 ribu cc? 4 ribu cc diesel 4 cilinder. Gila 4 ribu cc, dibagi ke 4 piston doang. Yang biasa kita tahu mesin 1hz. Kalau Vyek berapa? HDT kan 4200. Ah, 200. Tapi 6 cilinder. Tapi 6 cilinder. Jadi masih rada kecil-kecil. Ini 4 ribu. Gua gede-gede. 4 cilinder. Plus turbo. Nah, mungkin teman-teman sobat JeepTV kalau ada yang tahu spesifikasinya boleh infoin ke kita ya. Karena kita nggak tahu pasti berapa HP-nya, torsinya. Tapi kemungkinan kalau nggak salah ini 115 HP. 115 HP. Ya gede ya. Lumayan ya. Terus. Bukan lumayan lagi sih. Gede. Torsinya 275 di 2000 RPM. Torsinya. Makanya kalau ngelihat mobil Omroody dipakai di off-road. Di track off-road. Galak-galaknya kayak waktu gua ngerasain 15 BT yang udah di... Udah di... Di korek-korek tuh. Gitu sobat Jeep. Nah. Dan ini sama Omroody nggak di bearing standar nih. Si alternator ditambahin Rin. Iya. Alternator itu pakai 120 ampere. Itu 140 ampere. Ini 140 ampere. Jadi ada 2 alternator yang besar-besar. Dan akinya aja tiga ya. Iya. Di... Jadi si alternator ini kepake banget buat ngisi winds apa segala macem. Kalau mesin kan cuma water starter doang. Iya. Si alternator ini ngisi ada tiga aki totalnya. Satu di depan dan dua lagi di belakang. Gitu, Bin. Ini gua ngelihat si snorkelnya. Emang dibikin pendek segini gitu sobat Jeep. Iya. Iya. Karena... Kalau menurut si Rida nih anaknya. Lo ngapain bikin panjang. Orang lo ini ada kelelep. Mobil lo masih jalan, lo ini kelelep di dalem. Iya juga sih. Iya. Dan ini sih sebenernya untuk jadi ini sih. Ya Rin. Apa? Sinyal ya. Iya. Nanti kalau udah deket, udah. Mendingan cari aman. Buat limit juga. Iya, kalau mobil lo bisa ngelewatin. Tapi kitanya di dalam mobil lo udah nggak bisa, buat apa gitu. Lucu banget. Iya kan si snorkel adanya di atas pilar A tuh. Hmm. Tapi kita kan di sini nih. Iya. Kita lanjutin. Ini Bim. Di bagian atas Bim. Apa tuh? Oh tadi reflect-nya gua belum sempet cerita ya. Jadi ini kalau ngelihat emang baru-baru. Sebelum lo lanjut. Nah. Yang mau subscribe, subscribe aja dulu. Iya. Kita lihat ke atas. Ya kita semangetin ya. Iya. Nah ini semua box peluru apa segala macam ditaruh di atas nih. Barang-barangnya. Baru pulang, masih keikat. Dan udah dikasih nama. Jadi part-nya apa yang dibawa dikasih nama. Itu ada mie instan, ada beras. Ini ada apa nih? Apa tuh? Peralatan masak. It's recovery kit. Terus di belakang ada tenda apa segala macam. Nah. Di kabin kan emang kosong. Itu sengaja untuk barang-barang yang untuk keperluan pribadi Bim. Jadi. Pakaian baju ya. Apa segala macam ditaruh di dalam kabin. Lebih aman juga sih. Jadi racikan untuk off-road yang buat track-track yang ekstrim tuh. Katanya mesinnya Hino Dutro itu. Hmm. Hmm. Kalau terus transmisinya pakai tadi Bunda Dari 5 speed. Bunda Dari 5 speed. Sebenarnya kaki-kakinya pakai ban 35 ini. Lo mau off-road kayak apa, mau disiksa kakinya. Pakai gigi 8 ya? Iya. 8-4. 8-4-4 tadi kita bilang. 4-8-8. 4-8-8, sorry. Kembali. Hmm. Itu racikannya. Hmm, manius. Manius. Jadi dari hasil risetnya. Mereka. Ya. Kepang kan off-road udah lama. Itu bisa ditiru sebenarnya Sobat Jeep. Masa amcin aja. Sampai sekarang kalau mobil. Buat surveinya. Buat digabruk-gabrukinnya. Spesifikasinya begini ya Bimnya. Pake list spring. Panam down. Stock breaker konvensional. Iya. Yang masih foam cell. Diesel. Diesel. Tanknya digedein. Tanknya digedein. Udah. Minim masalah. Minim masalah. Dan. Terbukti juga. Ini dari peserta. Akhirnya. Jadi buka jalur. Jadi buka jalur. Buput. Kalau mobil buka jalur. Itu udah pasti mobil yang kuat siksa. Iya. Iya kan. Gitu Sobat Jeep. Semoga ini jadi inspirasi. Dengan review gue sama Bimo kali ini. Jangan bosan-bosan nonton gue sama Bimo. Kasih. Masukan. Kita mau nge-review apa berikutnya. Nanti di video berikutnya. Kita bakal ngobrol sama Brody nih. Soal. Oh Brody punya harta karun. Iya. Soal Land Cruiser dan pengalamannya dengan off-road. Tunggu di video berikutnya. Gue sama Rindra pamit. Thank you. Nah, tapi ada tambahan. Penal lagi. Nah, yang gue penasaran sih. Penal lagi. Over the over jaman dulu ini udah.